Kolonel Infanteri Prianto difonis penjara seumur hidup dan dipecat dari Institusi Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat. Fonis dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Militer 32 Cakung, Jakarta Timur, selasa 7 Juni 2022. Prianto dinilai terbukti bersalah, melakukan pembunuhan berencana, merampas hak orang lain, dan menghilangkan mayat. Tak hanya itu, Kolonel Prianto juga dipecat dari Institusi TNI AD. Hal itu disampaikan oleh Hakim Ketua Brigadir Jenderal Faridah Faisal. Faridah juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan fonis itu diinformasikan, sama dengan tuntutan. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Auditor Militer di Pengadilan Militer Tinggi 2 21 April 2022 lalu. Prianto dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan penculikan, dan menyembunyikan mayat. Prianto dan dua anak buahnya membuang tubuh Handi dan Salsabila ke Sungai Serayu, Jawa Tengah, selesai menabrak sejoli tersebut di Nagrek. Terima kasih telah menonton!